Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik selanjutnya kita akan bahas yajut dan majut Dimana diketahui bahwa itu akan muncul ketika hari kiamat besar nanti Ya seperti apa sih dan bagaimana mereka? Langsung aja kita saksikan ini dia beritanya Siapakah Ya'jus dan Majut yang akan keluar di hari kiamat besar? Pemirsa Sebelumnya pernah dijelaskan dalam berita islami masa kini mengenai kiamat besar Dan salah satu tandanya itu adalah keluarnya Ya'jus dan Majut Mereka adalah sekelompok makhluk dalam jumlah yang besar Dan mereka tidak tunduk kepada siapapun Keluarnya mereka telah diterangkan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman Hingga apabila dibukakan tembok Ya'jus dan Majut Dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi Telah dekatlah kedatangan janji yang benar atau hari berbangkit Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir Mereka berkata Nah pemirsa Belum banyak yang tahu seperti apa rupa dan bentuk dari Ya'jus dan Majut Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak Yafits keturunan dari Nabi Nuh alaih salam Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa mereka bukanlah keturunan dari manusia Manakah yang benar dan seperti apa sifat dari Ya'jus dan Majut Berikut penjelasannya Sosok dari makhluk ini ternyata dari jenis manusia dan keturunan dari Adam alaih salam Tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang bahwa mereka bukanlah dari keturunan manusia Hanya saja mereka memiliki sifat yang merusak dan memiliki perangai yang telah Allah SWT takdirkan kepada mereka Dan tidak seperti pada manusia umumnya Firman Allah SWT yang artinya Wahai Zulkarnain Sesungguhnya Ya'jus dan Majut merusak di muka bumi Kami akan siapkan imbalan yang besar agar kiranya engkau membuatkan bentek antara kami dengan mereka Surat Al-Kahfi ayat 94 Ya'jus dan Majut ini muncul dalam jumlah yang sangat besar Dan juga mereka adalah termasuk dari salah satu calon penghuni neraka Dari Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda Allah SWT berfirman Mereka dari setiap seribu orang 999 orang Maka ketika itu anak kecil menjadi beruban Setiap yang hamil melahirkan apa yang dikandungnya Dan kamu lihat orang-orang seakan-akan mabuk padahal mereka tidak mabuk Tetapi karena azab Allah SWT yang sangat keras Kemudian para sahabat bertanya Siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab Bergembiralah sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu dan dari Ya'jus wa Majut seribu Hadis riwayat Al-Bukhari dengan Fatul Bari Jus 6 halaman 382 sahib Pemirsa Walaupun mereka keturunan dari Adam dan sama seperti dari jenis manusia Tapi sifat Ya'jus dan Majut berbeda dengan manusia biasa Mereka memiliki sifat yang khas Dan ciri utama mereka adalah perusak dengan jumlah mereka yang sangat besar Mereka dapat merusak apapun Bahkan ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air bah yang mengalir Ya'jus dan Majut ini tidak pandai berbicara dan tidak fasi Ciri fisik dari mereka yaitu memiliki mata yang kecil atau sipit Selain itu hidungnya kecil dan mukanya lebar Serta merah warna kulitnya seakan-akan wajahnya seperti perisai Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad Rahimahullah Rasulullah SAW berhutbah dalam keadaan jaringnya tersengat kalajengking Beliau bersabda Kalian mengatakan tidak ada musuh Padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'jus dan Majut Lebar mukanya, kecil atau sipit matanya Dan ada warna putih di rambut atas Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi Seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai Hadis Riwayat Ahmad Selain memiliki sifat yang perusak Ya'jus dan Majut juga memiliki sifat yang sombong Jika ia keluar pun maka ia akan merusak apa yang telah ia lewati Tidak ada satupun yang tak dirusaknya Ketika itu Ya'jus dan Majut melewati danau Dan ia pun langsung meminumnya hingga habis airnya Lalu jika ia melihat manusia Maka ia juga akan langsung membunuhnya Karena Ya'jus dan Majut merasa senang Jika ia berhasil membantai seluruh penduduk bumi Bahkan mereka juga menantang penduduk di langit Seperti hadis berikut Kemudian mereka berjalan dan berakhir di gunung Kumar Yaitu salah satu gunung di Baitul Maqdis Kemudian mereka berkata Kita telah membantai penduduk bumi Mari kita membantai penduduk langit Maka mereka melemparkan panah-panah dan tembak-tembak mereka ke langit Maka Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan panah dan tombak-tembak mereka Dalam keadaan berlumuran darah Hadis riwayat muslim dalam kitab Al-Fitan wa Asyaratush Sa'ah Pemirsa Menurut kabar yang terdengar Ya'jus dan Majut sudah keluar di zaman sekarang Ada yang mengatakan kalau ia muncul di negara China Wallahu'alam bisawaf Ya'jus dan Majut itu memang ada dan beranak pinak Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang meninggal Dan jika ada yang meninggal maka akan melahir seribu orang lebih Astagfirullahaladzim Namun Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah bentengi mereka dari kita Yaitu dengan munculnya Zulkarnain Zulkarnain ini memiliki kemampuan untuk membuat benteng yang terbuat dari besi dan tembaga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Hai Zulkarnain Sesungguhnya Ya'jus dan Majut itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu Supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka Zulkarnain berkata Apa yang telah dikuasakan oleh Rabku kepada aku terhadapnya adalah lebih baik Maka tolonglah aku dengan kekuatan atau manusia dan alat-alat Agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka Berilah aku potongan-potongan besi Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu Berkatalah Zulkarnain Tiuplah api itu Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api Dia pun berkata Berilah aku tembaga yang mendidih agar ku tuangkan ke atas besi panas itu Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubaginya Zulkarnain berkata Ini dinding adalah rahmat dari Rabku Maka apabila sudah datang janji Rabku Dia akan menjadikannya hancur luluh Dan janji Rabku itu adalah benar Surat Al-Kahfi ayat 92-98 Dari firman Allah tersebut Zulkarnain diberikan kuasa untuk membuatkan sebuah dinding yang terbuat dari potongan-potongan besi yang telah dipanaskan Dan juga dari tembaga yang mendidih Dan jika sudah tiba waktunya Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan dengan mudah akan menghancurkan dinding tersebut Sungguh maha besar Allah dengan segala kuasanya Pemirsa yang beriman Demikianlah penjelasan mengenai Ya'juj dan Ma'juj Mereka ternyata memanglah dari jenis manusia dan keturunan dari Bani Adam Namun sifatnya yang perusat dan jahat itulah yang membedakan mereka dengan manusia Walaupun kita belum tahu secara pasti dimana mereka berada Tapi kita wajib meyakini bahwa mereka itu ada Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambarkan hal tersebut di dalam Al-Quran Subhanallah Ya pemirsa udah jelas ya bahwa ternyata Ya'juj dan Ma'juj itu emang dari keturunan Adam Dan Alhamdulillah Hirofil Alamin kita patut bersyukur bahwa Kita dilahirkan tidak sebagai menjadi golongan Ya'juj dan Ma'juj tersebut Betul Alhamdulillah Ya tadi dijelaskan Ciri-cirinya itu hidungnya kecil Mukanya lebar Pemirsa udah pada Aduh hidung kecil Aduh muka lebar Tenang pemirsa Beda Beda dengan kita meskipun satu turunan dari Nabi Adam Tetapi mereka punya perangai yang jahat Terus punya Wah pokoknya sifat-sifatnya itu jauh dengan manusia Ya betul sekali Makanya selagi kita masih bisa berlaku kebaik Memberi kebaikan Memberikan kasih sayang Insya Allah jauhi sama mereka ya Betul sekali Baik pemirsa kita mengingatkan lagi juga bahwa nanti di akhir segmen Kita ada kuis untuk anda Jadi nomor teleponnya tadi udah dicatatat kan Dan pembahasannya juga udah diingat-ingat nih Nomor teleponnya dari bawah sini Mulai dicatatat teleponnya Dan setelah ini kita akan membahas tentang Gunung Pelangi Tau Gunung Pelangi? Gunung Pelangi itu apa ya? Itu ternyata ada dalam Al-Quran? Ada Pernah dibahas di Al-Quran Dan ternyata memang benar ada posisinya di mana Seperti apa Dan kok bisa jadi Gunung Pelangi? Nanti kita akan bahas dan kemana-mana Tetap di Berita Islami Masa Kini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!